Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Radio Horror Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian Untuk kisah kali ini masih dari kisah yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Ad Lely underscore Rosida Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu kisah yang berjudul Kisah Perselingkuhan Yang Berujuk Maut Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti kunjungi saja linknya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Aku ini udah usaha Tapi tidak kau hargai sama sekali Pikirmu Aku gak mendam semuanya tah Satria membelalakan matanya di depan istrinya Sembari berkacak pinggang Iva sang istri menangis terseduh-seduh Sambil menggendong anaknya yang masih berumur dua tahun Lah pikirmu aku ya tidak usaha apa Sambil menggendong aku keliling kampung cari permakan baju Uang dari kamu cuma cukup buat makan saja mas Bayar sekolahnya dini siapa kalau gak aku Sambil terisak Iva mengeluarkan seluruh beban di hatinya Anaknya Dika juga ikut menangis Mendengar samar-samar orang bertengkar Udin, kakak Iva yang tinggal di sebelah rumahnya Segera keluar rumah mencari sumber suara Ketika didapati suara itu dari rumah adiknya Udin segera masuk Ada apa ini? Iva hanya menunduk Satria langsung menjawab Gak usah ikut-ikutan mas Loh, Iva ini adikku Kalau ada apa-apa Jelas urusannya sama saya Udin segera mengambil Dika dari kendoan Iva Yang sedang menangis Uang lagi? Kata Udin Aku kan udah bolak-balik ngajak kamu Kerja di listrik Enak Bayarannya lumayan Daripada jadi tuang parkir Sehari dapat 20-30 ribu Cukup apa? Satria membuang muka Dari pandangan kakak Iva itu Aku kan udah bilang gak sanggup kan mas Aku takut di atas gitu Iva pun langsung menyaut Kerja apa saja ya pasti susah mas Daripada kayak gini Utang dimana-mana Malu aku mas Malu Satria kemudian duduk Sambil menahan amarahnya Sampai kapan Kayak gini gak malu tak Bertengkar terus Didengarkan tetangga itu lho Kata Udin Sambil mengayun-ngayunkan ponakannya Agar tidak menangis Di dalam kamar Dini anak pertama Iva dan Satrio Yang berusia 13 tahun Mendengarkan seluruh percakapan keluarganya itu Ia marah Kesal Dan sakit hati Dengan sikap ayahnya yang tidak pernah menghargai ibunya Ayahnya hanyalah seorang juru parkir Yang pendapatannya sedikit dan tidak tentu Dini ingat sudah berapa kali diingatkan oleh gurunya Tentang pembayaran buku-buku sekolahnya Sebenarnya dia murid yang pintar Karena sejak kecil Dini selalu ranking satu Dan mendapat beasiswa Tapi beasiswa hanyalah untuk SPP saja Sedangkan biaya lain tentu harus dibayar Setelah semuanya dingin Udin keluar rumah Sambil membawa Dika ke rumahnya Namun belum sampai masuk rumah Udin dikagetkan suara tambaran keras Dan Iva menjerit Buru-buru Udin masuk kembali Dan mendapati Iva tersungkur Dengan darah segar mengalir dari bibirnya Kurang ajar kamu ya Kamu kalau gak sanggup disini Pergi dari sini Rumah ini warisan bapakku Kamu gak punya hak disini Satrio kebingungan Dan langsung bersujud di kaki kakak iparnya Aku hilaf Panas hatiku Gak bakal aku kayak gini lagi Berapa kali kamu ngomong kayak gini Ini sudah terakhir Aku maafin kamu Kalau gini lagi Iva dan anak-anakmu Bakal tak rawat sendiri Satrio hanya menunduk Sambil bersimpu di bawah Udin Tanpa berani berkata apa-apa lagi Pagi harinya Dini berangkat sekolah dengan malas Sebelum berangkat Dia mengambil ibunya di dapur Bu Aku kalau ditanya guruku bilang apa lagi Aku udah begah Tiap hari dibilangi terus Sabar nak Nanti ibu dapat bayaran dari bu Warni Kemarin orangnya jahitin kesini Pasti tak bayar Tenang saja Dengan langkah gontai Dini pun melangkah ke sekolah Dengan memakai seragam biru putih kebanggaannya Di tengah perjalanan Dini melihat bapaknya bersama seorang wanita cantik Memakai seragam coklat PNS Sedang asik bercanda Dini mencoba memperjelas penglihatannya Dia menemukan bahwa wanita itu Adalah Budenya sendiri Ya Dia adalah kakak pertama dari ibunya Budenur Dini merasa tidak suka dengan candaan mereka berdua Dan segera menghampirinya Pak Minta uang saku Sambil menyodorkan tangannya Nggak diberi ibu muta Dini menggeleng Budenur segera membuka dompetnya Dan mengeluarkan lembaran warna hijau 20 ribu cukup Kata Budenur Dini segera menyautnya Sambil berkata Kurang seharusnya Eh Udah diberi gak terima kasih Malah gitu Kata bapaknya Dini langsung melengos dari keduanya Dan berjalan tanpa berterima kasih Di dalam hatinya Dini merasa ada yang tidak beres dengan mereka berdua Dini merasa sakit hati sekali Karena ibunya di rumah sedang sibuk dengan segala kegiatannya Tapi bapaknya Malah enak-enakan berjanda dengan wanita lain Sore hari Di rumah yang masih beralaskan tanah itu Satrio duduk di atas kursi depan rumahnya Bu Besok pagi Aku pulang Mak sakit Ini tadi dikasih tau mbak Nur Orangnya pas tugas kesini Wah lah Udin melihat ke bawah jalan Tepatnya di seberang jalan Ada dua orang yang mereka kenal Tengah berjalan sambil bercanda Dan akan memasuki hotel Dia memincingkan matanya sekali lagi Untuk memperjelasnya Brengsek Lagi brengsek Udin bergegas turun dari tiang Dua teman dibawanya keheranan Loh Kenapa kamu turun Maaf Kepalaku pusing Daripada aku pingsan di atas Mending aku turun saja Kedua temannya menganggu Yaudah Tak ngopi dulu ya Sambil melambekan tangan Udin segera menyeberang jalan Tanpa diketahui temannya Udin telah menyembunyikan sebuah pisau Di belakang bajunya Udin menoleh ke sebuah warung soto Kemudian meminta jeruk nipis Pak Aku boleh minta jeruk nyata Kepalaku pusing Tak gigi tebiar melek mataku Penjual itu pun Segera memberi Udin sepotong jeruk nipis Dan Udin segera memasuki hotel tadi Melihat tubuh kekar Satrio Dari belakang Udin segera bersembunyi di balik dinding Membiarkannya masuk ke kamarnya dulu Sesaat Udin diam Dan memencamkan mata Berusaha mengatur nafasnya Karena amarah yang dipendamnya Tidak disangka Kakaknya sendiri Mbak Nur Telah berbuat seperti ini Dengan adik iparnya Mungkin karena telah menjenda 5 tahun Mbak Nur yang masih terlihat cantik itu Merasa kesepian Karena pekerjaannya sebagai PNS Mbak Nur selalu menjaga penampilannya Tiap bulan Mbak Nur ke salon Untuk mempercantik dirinya Jadi meski umurnya sudah tidak muda Dia tidak terlihat tua sama sekali Dan Satrio yang tiap hari bertemu dengan Iva yang acak-acakan Mungkin muak dengan istrinya itu Sebenarnya Iva juga tidak kalah cantik Hanya tidak terawat saja Setelah merasa agak tenang Udin segera mendobrak kamar mereka Di sana Udin mendapati mereka Sudah telanjang bulat dan kaget Ini tah Emakmu yang sakit itu Jangan cok kamu Mbak Nur Kamu kok gak malu ngelakuin ini Kamu gila tah Rengsek kalian berdua Tanpa babi ibu Udin langsung menghunuskan pisaunya Mbak Nur berteriak Din Jangan gila Dari belakang Udin Tanpa disangka Dinim menyaut pisau dari tangan pak Dinya Dan langsung menggorok leher Mbak Nur Satrio mengangah Melihat anaknya setega itu Udin pun tidak kalah kagetnya Langsung mengambil pisau dari tangan Dinim Nak Ngawur kamu Itu budemu Kata Satrio Dinim malah tersenyum puas Melihat budenur mati di tangannya Udin yang melihat Mbak Nur tergeletak bermandikan darah Langsung menghampirinya Dan meneteskan jeruk nipis di darahnya Satrio duduk berjongkok Sambil memeluk dirinya sendiri Bingung dan takut Atas apa yang telah terjadi Beberapa pengunjung hotel lain Masuk ke kamar itu Dan berteriak Sadar bahwa dirinya yang memegang pisau Udin segera berlari dan menarik tangan Dinim Tidak berselang lama Polisi datang Dan segera melakukan pencarian Hanya butuh satu jam saja Udin sudah tertangkap di rumahnya sendiri Iva yang tidak tahu apa-apa Berusaha menarik-narik kakaknya dari tangan polisi Kakak saya salah apa pak Jangan pak Pak Udin sudah terbukti membunuh kakaknya sendiri Mbak Nur Banyak saksinya di sana bu Jantung Iva serasa berhenti berdetak Dan saat itu juga Iva melepaskan tangan Udin Dini dimana bu Dia juga saksi Harus ikut kami ke kantor sekarang Dari belakang rumah Dini keluar dan menghampiri ibunya Ibu tenang ayo Din Kamu kok bisa tahu Ini gimana ceritanya Dini tidak menjawab apa-apa Dan segera ikut polisi Bersama dengan pak denya Udin Sesampainya di kantor polisi Dini melihat bapaknya sudah ada di sana Mereka digabungkan jadi satu Dalam sebuah ruangan Dan kemudian menanti Untuk dipanggil secara bergiliran Wess Gak usah bilang aneh-aneh Bilang saja kalau aku yang bunuh Mbak Nur Itu bukannya bilang kamu Triho Malah kalau bisa Ku bunuh juga kamu itu Sahut Udin seketika Maaf banget cak Kalau alibini di saya Jelas tak serahkan diriku ini Dini hanya diam Takut Sedih Dan tidak menyangka Atas apa yang telah dilakukannya Di satu sisi Dini menyesalkan Tapi di sisi lain Dini lega Telah membunuh wanita Perebut ayahnya itu Sebenarnya Dini sudah sering mendapati Bapaknya bersama Budenur Terkadang budenya itu Minta diantar pulang Ke rumahnya Di desa seberang Dan Bapak dengan senang hati Mengantarnya Sembari beralasan Ingin menjenguk Emaknya Yang rumahnya Tak jauh dari rumah Budenur Tapi Dini tahu Bahwa itu Hanyalah alasan saja Pernah juga Di warung bakso Saat Dini bersama Teman-teman sekolahnya Salah satu temannya Rania Menunjuk ke satu meja Di belakangnya Saat Dini menoleh Dia melihat Bapaknya sedang Suap-suapan Dengan budenya itu Seketika Panas hati Dini Langsung meninggalkan warung Benar-benar Memalukan pikirnya Sering terbesit Di kepala Dini Untuk menghabisi Nyawa budenur Dia berpikir Budenya Hanyalah seorang janda Dan tinggal sendiri Sedangkan Anak satu-satunya Mas Aldi Sedang kuliah Sambil kerja di kota Tidak mungkin Ada yang memperhatikannya Ini semua jadi nyata Dini sudah benar-benar Melakukannya Tanpa pikir panjang lagi Isakan tangis Terdengar di seluruh Penjuru rumah Mbak Nur Mayatnya sudah selesai Dikavani Dan segera dimakamkan Hanya menunggu Kedatangan putranya Aldi saja Wah Ini gimana sih ceritanya Kok sampai kayak gini Tanya Mbak Ida Istri Caudin Sambil sesegukan Aku yang gak ngerti Mbak Masalahnya apa Kok bisa Mas itu Bunuh Mbak Nur Gini ini Mukaku tak taruh Dimana Fah Ya Allah Tiba-tiba Aldi datang Sambil marah-marah Memanggil-manggil Nama pamanya Udin Man Kesini Kalau berani Gelut sama saya Jangan cuma berani Sama wanita Warga segera Menenangkan Aldi Memeganginya Dan menjauhkan Aldi Dari keramaian Pak Mudin Berusaha Mendinginkan Amara Aldi Udahlah Adi Ayo Diselesaikan dulu Kewajiban kita Buat ibumu Kasian Mayatnya Udah nunggu kamu Dari tadi Aldi pun mengangguk Berusaha menahan Amarahnya Setelah semua selesai Polisi mendatangi Rumah Mbak Nur Menjelaskan Semua kronologinya Semua terlihat Tidak percaya Atas apa yang terjadi Aldi merasa malu Atas kelakuan ibunya Iva pun Semakin terseduh-seduh Mendengar penuturan polisi Sakit hati Iva Dengan semua Kelakuan suami Dan kakaknya Dengan demikian Pak Udin Sudah kami tetapkan Sebagai tersangka Dan masuk Kesel tahanan Mohon pengertiannya Terima kasih Mbak Ida Merasa cukup bangga Karena baginya Apa yang dilakukan Suaminya Memang benar Meski dengan Jalan yang salah Aldi mengiakan Dan meminta maaf Kepada seluruh keluarganya Dini sudah Diperbolehkan pulang Bersama bapaknya Dalam perjalanan Dini hanya Membuang muka Pada bapaknya Bapaknya pun Kebingungan Entah apa yang Akan dijelaskan nanti Pada istrinya Iva Pukul 12 malam Dini baru bisa Terlelap Dalam mimpinya Dini bertemu Dengan Budenur Sambil terus Mengatakan Perih Perih Dini pun terbangun Dengan keadaan Pucat dan Bermandikan keringat Dia melihat Keadaan sekitar Hanya kesunyian Yang ia rasakan Dini mencoba Tidur kembali Dan mimpinya Terus berulang-ulang Sampai pagi menjelang Paginya Dini mau Berangkat sekolah Mendapati Bapak dan ibunya Bertengkar hebat Adiknya Dika Menangis menjerit Melihat mereka berdua Dini segera Menggendongnya Keluar rumah Dan menitipkannya Pada Budiida Udah nak Berangkat sekolah saja Gak usah Ngurusin orang tuamu Ibumu bakal Tapi lain Bapakmu itu Memang brengsek Gak usah mikir Kata Budiida Di penjara Udin selalu melamut Teman seselnya Irwan Selalu mengajaknya Berbicara Agar tidak Semakin bengok Kamu baru Berapa hari disini Udah kayak Orang stres saja Aku ini Udah dua tahun Enjoy saja Udah garis kita Disini bang Jalanin saja Kata Irwan Dengan lokat medanya Udin hanya tersenyum Bagaimana tidak Setiap malam Udin tidur Dia selalu melihat Mbak Nur datang Dan mengucap Kata perih Dan berulang-ulang Sampai Udin Takut untuk Mengucamkan mata Tidak disangka Hal yang dilakukan Benar-benar terjadi Konon kata orang Bila darah orang mati Diberi perasaan jeruk nipis Maka rohnya Akan terus berkentayangan Awalnya Udin berniat Untuk membunuh Satrio Agar matinya Tidak tenang Pisaunya pun Sudah dibaluri Dengan jeruk nipis Tapi rencananya Berubah Oleh kedatangan Dini Yang malah Membunuh Kakaknya sendiri Udin paham Karena semua orang Sudah membicarakan Perselingkuhan Satrio Dan Mbak Nur Jelas Dini juga Mendengarnya Dan tidak mungkin Bagi Dini Membunuh Ayahnya sendiri Hampir tiap malam Udin dan Dini Tidak pernah tidur Dengan tenang Kegelisahan Terus menyerang Dini semakin kurus Dan tidak terawat Hingga suatu malam Dini mendengar Suara tangisan Adiknya Di dalam rumah Dini keluar kamar Dan melihat Dika sendiri Duduk Sambil menunjuk-nunjuk Sesuatu Saat Dini melihat Apa yang ditunjuk Dika Betapa terkejutnya Dini Melihat arwah Budenur Dengan kepala miring Dan hampir terjatuh Berkata Perindu Perih Seketika Dini pingsan Besoknya Teman-teman Dini Menjenguknya Karena khawatir Akan keadaan Dini belakangan ini Rania berkata Din Kamu ini Sebenarnya Mikirin apa sih Pelakornya Ibumu Juga udah mati Kok kamu malah Gak tenang gini sih Dini pun menangis Sejadi-jadinya Kemudian Menceritakan semuanya Kepada teman-temannya Lah Lagi nih Kamu kok gak cerita Ke ibumu Bilang Biar dapat jalan Keluarnya Sepulang teman-temannya Dini memberanikan diri Untuk bercerita Ke ibunya Iva tidak percaya Atas apa Yang Dini ceritakan Ya Allah nak Kalau gini Kan kasihan Pademu Udin Gak salah apa-apa Malah kena imbasnya Terus aku harus gimana Bu Biar arwai Budenur Gak ganggu aku terus Nanti ikut aku Ke Caharis Orangnya Pasti tahu Masalah gini ini Udin yang Tengah tertidur Tiba-tiba Terganggu suara Irwan Yang ngoceh Gak jelas Dengan bahasa Jawa Loh Kamu bisa bahasa Jawa Tawan Irwan langsung Menolek ke Udin Sambil memiring-miringkan Kepalanya Lalu tersenyum Din Perih Din Perih Udin langsung Terduduk Dan mundur Ke belakang tembok Ampun Mbak Nur Maaf sekali Pintar Udin Sambil kemeteran Dan terus Merapat ke tembok Irwan pun Langsung menerkam Udin Dan mencekik Kepalanya Udin berusaha Berteriak Memanggil penjaga Beruntung Ada polisi Yang sedang tugas Berkeliling Udin pun selamat Dan Irwan Langsung pingsan Satria sudah Tidak betah Tinggal di rumahnya Tiada hari Tanpa bertengkar Dengan istrinya Apalagi melihat Wajah Dini Membuatnya Berkidik ngeri Kalau mengingat Dia yang telah Membunuh Mbak Nur Hampir tidak Percaya Kalau Dini Adalah Anaknya Sendiri Sore itu Juga Satria Memutuskan Untuk pulang Ke rumah Emaknya Saat Hampir sampai Dia melewati Rumah Mbak Nur Yang sepi Karena tanpa Penghuni Dia menoleh Sesaat Dan tiba-tiba Melihat penampakan Mbak Nur Di depan rumahnya Satria Kaget Motornya pun Oleng Dan terjatuh Dengan sendirinya Sebelum Berusaha Bangkit Tiba-tiba Saja Tergandeng Di belakangnya Langsung Melindas Kepalanya Hancur Berantakan Dan tidak Berbentuk Sore itu juga Dini dan ibunya Menemui Cak Haris Dan menceritakan Kejadian Yang Dini Alami Cak Haris Hanya Manggut-manggut Dan bertanya Pada Dini Pisau Yang kamu Pakai Bunuh Sekarang Dimana Aku Pendem Di belakang Rumah Disuruh Pada Udin Itu Kemarin Bawa Kesini Beliin Bunga Tujuru Padan Madu Jangan Lama-lama Keburu Telat Dini pun Segera Menggali Tanah Di belakang Rumahnya Dan Mengambil Pisau Yang ia Bungkus Dengan Plastik Nampak Jelas Masih Tersisa Noda Dara Yang Sudah Mengering Di bagian Tajamnya Tidak Lama-lama Dini Dan ibunya Segera Memberikannya Kepada Cak Haris Beliau Memandikan Pisau Tersebut Dengan Bunga Dan Madu Yang Sudah Dibeli Ibu Dini Sambil Membacakan Sesuatu Yang Sampai Tiba-tiba Terlihat Asap Mengepul Memenuhi Ruangan Dan Mulai Terlihat Jelas Arwah Mbak Nur Datang Dengan Tersenyum Cak Haris Pun Berkata Sudah Ya Mbak Kamu Yang Tenang Di Sana Keluargamu Udah Ikhlas Dan Mendoakan Semoga Husnul Hotima Kamu Juga Harus Ikhlas Berakhirnya Kalimat Cak Haris Mbak Nur Pun Pergi Menghilang Alhamdulillah Din Sekarang Tugasmu Tinggal Satu Bebaskan Padimu Dari Penjara Dini Dan Ibunya Menangis Sambil Berpelukan Kemudian Berterima kasih Pada Cak Haris Dan Berpamitan Pulang Sesampainya Di rumah Mereka Dikejutkan Kabar Kematian Satrio Yang Tidak Terduga Ini Sudah Jalanya Bapak Bu Ikhlaskan Ya Bu Kata Dini Kepada Ibunya Yang Menangis Sesekukan Besoknya Dini Sudah Bertekat Untuk Membongkar Semua Rahasianya Ke Kantor Polisi Karena Dini Masih Di bawah Umur Akhirnya Dini Hanya Mendapatkan Rehabilitasi Pak Dini Sudah Bebas Tanpa Syarat Terima Kasih Ya Din Sekarang Bapak Sudah Dapat Genjaranya Moga Hidupmu Dan Ibumu Tambah Tenang Kata Pak Adik Udin Dalam Seminggu Dini Tiga Kali Ke Pusat Rehabilitasi Disana Ada Anak Yang Tidak Suka Dengannya Dan Saat Tidak Ada Seorang Pun Dalam Ruangan Dini Menancapkan Bulben Yang Ia Genggam Ke Leher Temannya Itu Bibirnya Tersenyum Sinis Kemudian Keluar Ruangan Dan Membuang Bulbenya Ketempat Oke teman-teman Sekian dulu Untuk cerita kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang kisah ini Tulis komentar kalian Di kolom komentar Dan bagi teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Serta Subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton